Pemirsa calon presiden nomor uruh tiga Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari kampanyenya di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di kecamatan Mayong, Jepara. Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Calon presiden nomor uruh tiga Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari kampanyenya di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ganjar menilai ukiran khas Jepara saat ini masih menjadi idola bagi masyarakat terutama pembuatan gepiok. Mantan gubernur Jawa Tengah ini juga mengapresiasi penjualan gepiok yang sudah modern seperti melalui media sosial. Di sini Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Ganjar menilai banyak pengrajin ukir yang mengambil kredit usaha rakyat atau KUR untuk menjalankan usahanya. Sehingga capres nomor uruh tiga ini merasa perlu adanya sekolah ukir sehingga Jepara bisa menjadi pusat ukir yang canggih. Tapi rasa-rasanya akses permodalan masih dibutuhkan. Maka seringkali ketika dia mengambil kredit KUR ternyata keluarnya sedikit-sedikit. Maka pada saat proyeknya sudah berakhir uangnya sudah habis dibagi untuk bayar buruh. Nanti ada teman kebutuhan dari Komunis 11 yang nanti akan siap membantu. Tapi rasa-rasanya kita memang perlu untuk melestarikan ini kalau perlu mengembangkan lagi. Dan tadi ada usulan sekolah vokasi untuk ukir. Dari Jepara Jawa Tengah, Giselia Risi Anyus melaporkan.